Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Hari ini kita akan belajar SKI bersama saya Ibu Farah Diba Mengenai Gerakan Pembaharuan di dalam Islam Yang pertama mengenai tokoh pembaharuan di dalam Islam Ada Muhammad Ali Pasha Di situ beliau lahir di Kawalah Kemudian beliau meninggalnya di Mesir Kemudian beliau ini pernah menjadi pemungut pajak Dan karena kepiawiannya akhirnya mendapat simpati dari gubernur wilayah setempat Dan dijadikan menantu Kemudian beliau memasuki wilayah militer Di sana beliau kemudian mengembangkan militer itu Dan berkeyakinan bahwa militer lah yang akan menguatkan kekuasaannya Sehingga beliau betul-betul menggarap militer itu menjadi sangat kuat sekali Bahkan para petani pun dijadikan tentara-tentara atau dididik secara militer Wajib militer Kemudian beliau mendatangkan tenaga-tenaga pendidik dari Perancis Dan mendatangkan impor senjata dari luar maupun dari negara Mesir sendiri Kemudian selain mendirikan sekolah militer Beliau juga mendirikan beberapa sekolah Seperti sekolah teknik, sekolah kedokteran Kemudian farmasi, pertambangan, pertanian dan juga penerjemahan Beliau kemudian mengirimkan 311 para penerjemah ke Eropa Untuk kemudian menerjemahkan berbagai ilmu pengetahuan Guna mengembangkan ilmu pengetahuan dari orang-orang Mesir Kemudian ada Jalaluddin Al-Afghani Beliau lahir di Punjab, di Kabul Kemudian beliau itu seorang Afghanistan Tapi berjuangnya di Mesir, di India dan bahkan di Perancis Di usia ke-18 tahun Beliau bisa menguasai ilmu-ilmu berbagai macam Baik ilmu agama, ilmu filsafat, hukum sejarah Matematika, kedokteran astronomi maupun astrologi Kemudian beliau itu belajar di India dan berbagai negara Kemudian juga memasuki dunia pemerintahan Menjadi penasehat Sir Ali Khan dan juga menjadi Perdana Menteri Kemudian ada Muhammad Abduh yang berikutnya Beliau ini lahir di dataran Delta Nil Kemudian meninggal di Iskandaria Kemudian beliau ini nasabnya dari ibu itu sampai kepada Umar bin Khotob Di usia 12 tahun beliau sudah menghafal Al-Quran Kemudian di usia 16 tahun beliau belajar tasawuf pada pamannya sendiri yaitu Sheikh Darwish Kemudian di tahun 1866 belajar di Al-Azhar, Mesir, Cairo Dan bertemu dengan Jalaluddin Al-Afghani tadi Untuk belajar filsafat sosial dan politik Kemudian bersama dengan gurunya Jalaluddin Al-Afghani Beliau menerbitkan The Firmish Bond dan juga Ruatul Husqo Yaitu majalah atau jurnal Yang isinya untuk membangkitkan kesadaran umat Islam akan persatuan dan mengusir kolonial Barat Kemudian beliau juga menjadi anggota Majlis A'la Al-Azhar Dan juga menjadi kepala editor di Al-Waqai Al-Misriyah Dan juga beliau kemudian diangkat menjadi mufti di Mesir Dan beliau berbeda dengan mufti-mufti sebelumnya Yang beliau ini sangat dekat dengan rakyat dan kemudian juga tetap menjadi pengajar di Al-Azhar Kemudian Muhammad Rashid Ridho lahir di Tripoli Suriah dan kemudian meninggalnya di Mesir Kemudian membelajar pada usia 18 tahun di Matrosa Al-Watuniyah Al-Islamiyah Yang didirikan oleh Sheikh Hussein Al-Jisar Dan dari beliau lah itu beliau mendapatkan ide-ide pembaharuan Yang dimana kemajuan umat Islam itu bisa dicapai ketika memadukan antara ilmu umum dan ilmu agama Kemudian beliau juga belajar pada Muhammad Abdul Yadhi Al-Azhar Dan beliau pernah juga mempelajari Torikat Naksabandiyah Dimana kemudian beliau bisa menyimpulkan bahwa ibadah yang berlebihan di dalam Torikat Dan juga pengkultusan pada seorang guru itu menjadikan pengikut-pengikut itu menjadi statis Atau tidak bisa berpikir secara dinamis kemudian dan juga pasif Kemudian yang berikutnya ada Muhammad Iqbal Lahir di Punjab kemudian beliau adalah seorang sastrawan Seorang filosof dan juga negarawan Kemudian beliau ini belajar di Eropa Mendapatkan gelar serjana hukum di Inggris dan juga gelar doktornya dari Jerman Kemudian beliau ini memiliki sebuah karya yang sangat monumental Yaitu The Construction of Religious Fruit in Islam Yaitu menata kembali pemikiran di dalam Islam yang tujuannya untuk dikembalikan pada kemurniannya Nah setelah itu kita belajar mengenai pemikiran dari tokoh-tokoh tadi Yang pertama ada Muhammad Ali Pasha Beliau ini berkonsentrasi tadi dalam bidang militer Dimana beliau mendirikan sekolah militer Dan kemudian melatih dengan disiplin berdasarkan dengan peraturan yaitu muljadid Jadi peraturan yang baru di dalam kemiliteran Dan juga memasukkan tadi wajib militer pada petani Sehingga militer ini menjadi betul-betul kuat Kemudian di bidang ekonomi dan sosial Beliau membangun sistem irigasi Kemudian juga menanam kapas dari India dan dari Sudan Serta beliau itu membuat terusan antara Alexandria dengan Sungai Nil Yang itu diawali dengan penggalian oleh 100 ribu petani Dan kemudian menjadikan irigasi itu semakin bagus Dan hasilnya meningkatkan pertanian Dan kemudian di bidang pendidikan Beliau selain mendirikan sekolah militer tadi Juga mendirikan sekolah teknik, kedokteran, pertanian, apoteker Atau farmasi, pertambangan, penerjemahan Kemudian beliau juga menerbitkan pertama kali Majalah di dalam bahasa Arab yaitu Al-Waqoi Al-Misriya Selanjutnya Jamaluddin al-Afughani Beliau menulis tentang risalah fi arwad al-Misriya Nah ini sangat ditakuti atau tidak disukai oleh Barat Karena ini menyebabkan bantahan pada orang-orang Nasrani Kesalahan-kesalahan ajaran mereka Sehingga banyak orang-orang Kristiani yang masuk ke dalam agama Islam Kemudian beliau menulis jurnal Al-Urwah Al-Wusqoh Tadi bersama Muhammad Abdu Dimana penulisnya bukan hanya beliau Ide-ide pemikiran beliau Tapi juga para pemikir muslim di dunia Bahkan juga di Perancis Kemudian yang ini berupa kecaman terhadap kolonial atau imperium Barat Dan juga banyak penulis-penulis dari Barat yang simpati dan tertarik pada pemikiran beliau Ikut menulis dalam jurnal ini Kemudian di tahun 1889 Diundang oleh Persia untuk menyelesaikan persingkatan politik antara Persia dengan Rusia Dan beliau juga memperbaiki politik di Persia yang ternyata masih otokrasi Kemudian juga beliau itu mendirikan pan-Islamisme Dimana beliau selalu menganjurkan umat Islam untuk bersatu Jangan berselisih Harus menyusun kekuatan untuk mencapai kemerdekaan dari kungkungan kolonial Barat Itu beliau lakukan dari negara muslim satu ke negara yang lain Sehingga beliau itu dijadikan atau dijuluki bapak nasionalisme Islam Kemudian misinya adalah menghidupkan kembali kebudayaan ilmu pengetahuan dan kemurnian agama Jadi beliau memandang Islam itu kayak Atau yang menjadi pusat ilmu pengetahuan kala itu Dan ini harus dikembalikan, dihidupkan kembali Dan tidak boleh berkaca kepada Barat Kemudian juga melawan dominasi asing atau Barat tadi Kemudian Muhammad Abdu Berpendapat bahwa faktor utama yang menyebabkan kemunduran umat Islam Itu adalah jumut atau tidak berpikir Kemandekan dalam kegiatan berpikir Kemudian bidang istihad Beliau melihat bahwa nilai-nilai Islam itu ada yang sudah baku Tapi ada juga yang bisa dilakukan istihad di dalamnya Yaitu mengenai ajaran sosial kemasyarakatan Maka disitu bisa dilakukan istihad yang disesuaikan dengan zamannya Kemudian di bidang ilmu pengetahuan Beliau memandang bahwa ilmu pengetahuan itu Adalah berdasarkan hukum alam atau sunatullah Sedangkan wahyu itu juga berasal dari Allah Sehingga dua-duanya itu harus sejalan Maka Islam itu merupakan agama rasional yang bisa menjadi basis kehidupan modern Jadi justru Islamlah yang menjadi agama rasional yang bisa menjadi basis kehidupan yang modern Kemudian di bidang keluarga dan wanita Beliau berpendapat bahwa wanita itu memiliki keunggulan yang sama dengan laki-laki Kemudian mengenai keadilan dalam poligami itu sangat sulit atau mustahil Sehingga beliau memandang bahwa Islam itu mengajarkan tentang monogami Kemudian karyanya diantaranya adalah Risalah Tauhid, Majalah Al-Manar, Al-Wahdah, Al-Islamiyah, As-Sunnah, As-Sunnah, As-Sya'ah Kemudian Muhammad Rashid Ridho Beliau menerbitkan majalah Al-Manar yang berisi tentang agama, sosial, ekonomi itu dibahas di dalam majalah itu Kemudian beliau juga menuliskan kitab-kitab tafsir Al-Manar Yaitu kumpulan kuliah-kuliah yang beliau dapatkan dari Muhammad Abdu Kemudian di bidang agama, beliau memandang umat Islam itu harus kembali pada ajaran Islam yang sebenarnya Dan dihindarkan dari bid'ah yang merongrong Tauhid Dan kemudian di bidang pendidikan Masukkan ilmu pengetahuan umum Di dalam lembaga-lembaga pendidikan Yaitu pendidikan ad-da'wah wal-isyat yang beliau dirikan Dan yang berikutnya Muhammad Iqbal Menganggap bahwa sebab kemunduran umat Islam itu adalah yang pertama Karena pemikiran ulama hanya bertumpu pada ketertiban sosial Jadi ulama itu tidak berpikir tentang politik Hanya mewujudkan ketentraman sosial saja Jadi padahal dunia Islam dulu adalah pemegang politik Dan juga pemegang kemajuan ilmu pengetahuan Sedangkan ulama saat itu hanya tumpuannya pada ketertiban sosial Nah maka itu sebab kemunduran yang pertama Kemudian yang kedua Umat Islam itu terjebak pada paham fatalisme Jadi merasa banyak sekali masalah-masalah Sehingga masyarakat itu merasa harus pasrah dengan nasibnya Dan tidak bisa berbuat banyak Tidak punya pilihan yang banyak Sehingga yang semacam itu tidak ada keinginan untuk berubah Mengubah keadaannya Kemudian yang ketiga hilangnya semangat ijtihad Jadi menganggap ijtihad itu sudah tertutup Sudah tidak ada pemikiran lagi Kemudian solusi yang ditawarkan adalah Konsep dinamisme Islam Yaitu membangkitkan kembali tradisi keilmuan Kemudian menganggap bahwa pintu istihad itu Tidak akan pernah tertutup selama-lamanya Kemudian umat Islam itu harus bergerak Membangun dunia baru yang berpijak pada nilai-nilai Islam Dan tidak menjadikan barat itu sebagai model peradaban Demikian pembahasan kita mengenai Pembaharuan, tokoh pembaharuan di dalam Islam Mudah-mudahan kita semakin bersemangat untuk Melakukan perubahan-perubahan di sekitar kita Dan kita niatkan untuk mencapai kejayaan kembali umat Islam Di masa lalu yang pernah kita alami Bila hitafiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton